Hai semua, ketemu lagi di channel Ike Puspita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan lagi Kali ini aku bikin puding unik dan kekinian Pudingnya sangat lembut, bikinnya juga sangat simple banget ya Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama, kita masukkan 1 bungkus bobok agar-agar warna putih Ini ukurannya 7 gram Lalu tambahkan dengan 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan ya Kalau kalian suka manis bisa ditambah lagi untuk gula pasirnya Kalau nggak suka manis bisa dikurangi ya Aduk terlebih dahulu sebelum dikasih bahan cair Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Lalu tambahkan dengan 700 ml susu cair Aku gunakan susu cair yang tawar untuk mereknya bebas ya Mau pakai merek susu apa aja Sebelum dimasak, ini aku aduk terlebih dahulu Untuk memastikan tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal Kalau sudah kemudian akan aku masak menggunakan api sedang Dimasak sambil diaduk-aduk ya 50 ml Aku kasih dengan biji selasih ya Seperti ini yang sudah aku rendam sebelumnya untuk biji selasih Nah kemudian kita tuang ini di bagian tengah-tengahnya ya Menggunakan sendok kayak gini Ini harus hati-hati ya Supaya tidak melebar kemana-mana Nah kayak gini Lakukan hal yang sama Kasih puding putihnya ini Sampai semuanya selesai Kalau sudah ini didinginkan Ditunggu sampai pudingnya ngeset ya Nah untuk sisanya Aku kasih pewarna makanan warna ungu Kemudian tuang ke dalam cetakan puding kayak gini ya Gelas puding Untuk gelas pudingnya Aku pakai ukuran yang 90 ml Nah kita isi setengahnya kayak gini Untuk harga jualnya Biasanya aku jual dengan harga 2000 rupiah Silahkan disesuaikan aja untuk harganya ya Dengan daerah kalian masing-masing Karena biasanya di setiap daerah itu Beda harga Oke ini kita lakukan hal yang sama Kalau udah kayak gini Kemudian ditunggu sampai dingin Untuk sisa puding warna ungunya Kita tuang ke dalam cetakan Yang sudah berisi puding buji selasi tadi ya Nah untuk bagian puding buji selasinya ini Udah dalam keadaan mengeras ya Biar warnanya tidak kecampur Ini kita tuang Sampai sepertiga cetakan Jangan sampai terlalu penuh banget Nah kurang lebih segini Oke lakukan hal yang sama Sampai selesai Dan kalau udah selesai semua Kemudian ini kita tunggu Sampai dingin Lanjut sekarang kita masak Puding yang kedua Masukkan satu bungkus agar-agar warna putih Untuk ukuran kemasannya ini 7 gram Lalu tambahkan dengan 100 gram gula pasir Setara dengan 7 sendok makan gula pasir Sebelum dikasih bahan cair Aku aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya teman-teman Oke diaduk aja sampai rata Kalau udah tambahkan dengan 700 ml susu cair Untuk airnya Di takaran kemasan itu 900 ml Karena biasanya aku pakai 700 ml cairan aja ya Atau bisa diganti dengan susu atau air Nah ini kita masak Sampai mendidih Jangan lupa untuk terus kita aduk Supaya tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal Dengan takaran bahan cairnya 700 ml itu Menurut aku udah pas Tekstur pudingnya kenyal Nggak terlalu lembek Nah ini udah mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Langsung aja matikan api kompornya Lalu tuang di atas puding warna ungu Yang sudah mengeras Ini dituang sepertiga cupnya aja ya Jangan terlalu penuh Karena nanti di paling atas sendiri Akan dikasih puding bunganya Oke lakukan hal yang sama Nah tuang puding susunya ini Sampai semua cupnya keisi Kalau sudah keisi semua kayak gini Kemudian ini kita tunggu Sampai pudingnya dingin dan mengeras ya Nah ini dia setelah mengeras Kemudian kita kasih di atasnya Puding bunga yang udah dicetak tadi Langsung aja ini kita tata di atas cup Seperti ini ya Nah untuk tampilannya jadi kelihatan Lebih menarik Cantik banget Selain untuk ide jualan Ini cocok juga Untuk isian snack box Atau untuk acara keluarga ya Karena ini pudingnya Sangat cantik Bentuknya unik Dan tekstur rasanya Juga sangat lembut Oke ini kita tata-tata Kayak gini semuanya Sampai habis Nah ini dia hasilnya Untuk tampilannya bagus banget ya Sangat menarik Langsung aja ini akan aku kasih lihat Ke kalian semua Tekstur pudingnya sangat lembut Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget Manisnya ini pas Kekenyalan pudingnya juga pas Untuk takaran Cairan 700 ml ya Yuk langsung aja Dicobain sendiri di rumah Bisa juga untuk ide jualan Karena cara buatnya juga simple Mudah banget ya Oke sekian dulu tutorial dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Oh